Kita bisa-bisa nggak bisa main bola lagi, katanya gitu kan. Saya butuh 3 orang seperti kamu, katanya 3 orang seperti Janando, dan 4 orang seperti Sato, katanya gitu. Maka saya akan memenangkan setiap pertandingan, katanya gitu. Viva Mania, selamat datang di Matchday 23. 23, obrolan Vigo. Hari ini kita sudah kedatangan Il Capitano della Transnusantara. Siapa lagi kalau bukan? Erwin Ramdhani. Selamat datang. Selamat datang. Erwin, sudah ke support 77? Belum, belum kan? Terima kasih subscriber yang sudah saat ini sampai 41 ribu. Terima kasih kalian. Ya, mantap, mantap, mantap. Omrolan Vigo, kami bakal mengundang terus bintang-bintang, bintang-bintang, tamu berkualitas. Dan fenomenal. Support 77 itu sekarang ngikut-ngikutin kita. Kita ngundang hutunya meja, dia ngundang hutunya meja. Kita ngundang mamat, dia ngundang mamat. Ditanyain lagi, di sana ditanyain apa bang? Ya ampun, enggak bisa nanya. Ini katanya bedanya kita sama support 77, kalau kita ngasih yang segar, yang baru-baru. Kalau mereka kan mantan, bunuh lama ceritanya. Ini Gen Z bro, kita butuh yang update. Tapi, Bang Erwin sering nonton podcast olahraga? Ya, sering. Saya kan di rumah, suka nonton Youtube. Sering juga. Karena, saya kenal Arifan juga kan, di Bandung juga. Oh ya, pencetipan. Paling sering nonton siapa? Yang muncul aja, yang muncul di... Yang muncul. Yang paling sering muncul? Dia netral ya. Ya, kadang nonton Viva Go. Aku nih, SSB Uni ini sangat familiar menurutku di Kupingku ya. Tapi, nggak tahu, SSB Uni ini di mana tempatnya? Jadi, SSB Uni itu pertamanya di Karapitan kan, yang sekarang jadi apartemen itu. Tapi, saya angkatannya angkatan yang di Ciwastra, yang di deket SMP Part 8 di situ. Di tengah kota ya? Ya, dulu kan, pertamanya dulu di Karapitan. Cuman, dia kayaknya beli tanah yang di Ciwastra. Saya masuknya pas di angkatan yang di Ciwastra. Di Ciwastra. Banyak pemain yang muncul dari SSB di situ? Angkatanmu siapa lagi? Di angkatannya Karapitan itu kan ada yang di angkatan Kang Yaris, Kang Boy, Kang Aika, Kramdani, terus Jana Arief yang di Karapitan, Adado, terus Suhandi di angkatannya di Karapitan. Cuman yang di Ciwastra kan di angkatan, saya, Natsir masih di Karapitan sih. Tapi, pas Natsir, Natsir, saya, terus Bow, Jola, Beckham, ya. emang SSB, dibilang SSB-nya yang munculin bintang sepak bola Bandung lah ya? Dibilang ya Uni. Karena memang buatku familiar itu SSB-nya, tapi selama ini memang nggak tahu. Ternyata dia di tengah kota gitu ya? Ya. Soalnya itu sebenarnya Uni itu kayak klub internal, Bang. dulunya kalau internalnya persis, terus itu memang sama si Dolly itu udah ada dari sejak zaman Belanda. Jadi Uni itu singkatan, apa? Unspanning? Unspanning. Unspanning. Jadi usaha nanti sirhat gitu. Kok itu bahasa Belanda? Bahasa Belanda? Ya. Kok saya kira Padang? Kok ada Uni nih, Bang? Dung nih. Itu bahasa Belanda ternyata? Bahasa Belanda. Oh, berarti udah lama SSB ini muncul. Awalnya klub. Punya SSB juga. Berarti dia klub internalnya persis? Oh, tapi kan memang banyak tuh yang jembolan dari SSB Uni. Tapi banyak juga pemain yang sulit menembus tim utama Persib dari SSB Uni ini. Apa masalahnya, Wynn? Sebenarnya? Maksudnya? Kan banyak yang dari SSB Uni nih. Terus agak susah tuh mereka untuk masuk ke Persib langsung. Erwin kan juga nggak langsung ke Persib. Pindah-pindah dulu ke beberapa klub baru ke Persib. Apa yang membuat pemain-pemain itu nggak bisa langsung ke Persib? Ya, soalnya kan Persib itu kita tahu sendiri sebagai tim yang pemainnya tuh nomor satu semua kan. Jadi, kalau misalkan mau masuk Persib itu memang harus memiliki nama besar lah. Kualitas yang di atas rata-rata mungkin. Cuma banyak pemain Bandung itu yang harus masuk ke Persib itu dengan melalui petualangan dulu mungkin keluar. Dari pengalaman? Ya, cari pengalaman. Cuma saya kan dulu di Persib U21 terakhir itu sempat masuk PON 2012 langsung masuk tentara dan harus jalan ceritanya ke Medan dulu. Oh iya, Erwin ini karirnya tentara juga. Berarti dari 2012 tuh? Ya, 2012 itu... Sempat PON dulu? Ikut PON Jawa Barat berarti? PON, jadi kan saya ikut PON itu dua kali. 2012 ikut di Riau. Yang di Riau ya. 2016 yang di Jabar. Jadi, 2012 itu saya ikut ke angkatannya 89, kelahiran 89. Ya, di sana saya termasuk yang paling muda, main lawan Jawa Timur waktu itu. Terus ada perekrutan menjadi anggota tentara. Singkat ceritanya ya, saya masuk dulu ke tentara. Oke, gini. Berarti kan selesai PON yang 2012 itu, kalian atlet-atlet PON ini dapat kesempatan untuk bisa ikut tes tentara. Terus Erwin memilih masuk tentara. Kenapa memilih masuk tentara? Apa karena berpikir kayaknya sepak bola nggak bisa jadi penghidupanku nih? Enggak. Apalahannya masuk tentara dulu? Ya, ceritanya tuh nyasar lah bisa dibilang. Wah, jauh nyasarnya dari momen bola ke tentara. Ya, jadi ceritanya tuh waktu itu saya kan main lawan Jawa Timur, terus ada perekrutan. Perekrutan ini di tengah pertandingan? Ya, jadi di tengah pertandingan tuh kayaknya ada yang mantau lah dari Jawa Barat. Siapa-siapa aja, mungkin dari Jawa Timur siapa-siapa aja. Dari Sumatera kan ada Turs, Soli, angkatan saya tuh siapa-siapa aja. Nah, waktu itu di Jawa Barat tuh yang kepanggil tuh, yang kepantau tuh yang di bawah umur 23 kan harusnya kan jadi tentara tuh. Ada lima orang, lima orang ada. Lima orang siapa aja waktu itu? Ada saya, Suhandi, ada Suparta, ada Rudy Giovanni, sama Safrija satu lagi. Nah, disitu kita semua tuh pada nggak mau tuh masuk tentara. Karena memang saya paling muda juga kan terus ikut-ikutan senior kan terus senior pada nggak mau terus saya udah ikut-ikutan aja gitu. Tapi di kata yang perekrutannya itu ya udah nih isi dulu katanya formulir penaktarannya. Nanti kalau misalkan kalian berubah pikiran, kalian bisa hubungi langsung gitu. Oke. Di berjalannya waktu itu, udah saya masukin aja tuh si formulir tuh ke tas, ke tas saya. Udah saya lupa aja di situ. Nah, singkat ceritanya di rumah dibuka lah sama ibu kan. Apa ini katanya gitu kan. Oh iya itu ada yang nawarin masuk tentara gitu kan. Nah orang tua kan pikirannya udah jauh mungkin ya kan. Iya lah. Waktu itu kan masih amatir lah semi profesional kan. Kalaupun itu belum menjamin masa depan lah kasarnya gitu. Terus ibu langsung? Ibu langsung ngubu-ngubu di situ orang tua. Terus bapak kan sebagai ini teman-teman kerjanya udah ambil aja katanya. Sayang kan kalau nggak diambil katanya gitu. Yaudah di situ nanya lagi ke saya. Saya nggak mau kata saya, saya mau jadi pemain bola ya kan. Terus ada lah almarhum kakek yang bilang udah bangga lah jadi pemain bola. Cuman lebih bangga nggak ada banget lah dari keluarga itu yang militer gitu loh. Yaudah cobain aja kata saya dalam hati itu langsung kesentukan. Yaudah lah cobain gitu kan. Saya ngelepon lah Suhandi tuh. Ceritanya. Su. Bahasa Sunda ya. Orang dititah asuk woi. Disuruh masuk nih. Disuruh masuk. Gak apa-apa biasa yang dititah cuma gini. Tiasa Sunda. Disuruh masuk. Disuruh masuk jadi tentara. Oh dia kan sama juga dia. Kertasnya diambil mamaknya juga di rumah. Enggak. Kalau Suhandi itu cerita ke pacarnya. Pacarnya itu yang jadi istrinya sekarang itu. Orang tuanya itu tentara juga. Mertuanya. Mertuanya yang sekarang tentara. Mertuanya tentara. Yaudah katanya. Mertuanya. Oh yaudah tuh kita. Telepon lah tuh. Eh ya. Siapa yang lewat. Telepon si yang ngacakin yang pertamanya. Telepon aja pemandanya itu. Yaudah ditelepon lah sama saya kan. Malah dimarahin tuh. Yaudah cepet ya tanya. Kan udah lama banget itu. Jangka waktunya tuh. Oh udah lewat. Udah bukan lewat. Udah lama banget dari awal pertama tuh. Itu mepet banget. Mau terakhir kayaknya ya. Saya kan nyusul. Langsung dihubungin lah kemana. Ya cepet cepet. Siapin perlengkapannya kayak baju. Celana. Sepatu kayak dikasih tahu lah semuanya. Yaudah keajian katanya ngurus-ngurusin surat-suratnya segala macamnya. Yaudah disitu saya langsung keajian. Diproposnya juga dimarahin juga sama-sama tentaranya. Tapi tunggu. Kalian lima orang tuh tadi. Ya lima orang. Apa nih yang pada akhirnya. Cuman dua orang. Cuman Erwin sama Suha. Ya soalnya kan. Itu yang tiga orang itu kan memang. Dia memang yang gak mau. Fokus mau main bola. Ya memang gak mau. Menyesalnya. Cuman ya emang. Teman-teman yang itu. Menyesal. Ujung-ujungnya. Aduh kenapa dengan Suha. Karena memang aku pribadi ya. Salah satu orang yang melakukan itu. Aku tuh dulu dapet tawaran jadi tentara. Dan gak mau. Tidak mau karena aku pikir kalau jadi tentara tidak bisa jadi pemain bola. Tidak bisa jadi pemain bola. Kalau profesional. Eh rupanya. Tauan 2015. P-SMS isinya tentara semua. Aku menyesal. Menyesal sekali sayang. Itu emang ditawarin tahun berapa? Wah 2008 aku. Ya 2008 aku. Kalau Kang Erwin berarti 2012. Ya itu. Ini angkanya angkatan yang 18. PK18. Ya ma Dika. Kan saya angkatan kedua tuh. Jadi. Jadi kita tuh ada angkatan PK18 kayak Bang Dika Bayangkara. Bang Erwin. Ya Bang Erwin. Nah itu. Itu perekrutan pertama tuh. Jadi ada ceritanya juga. Selur deh emang kalau kepindahan. Pemain-pemain sekarang yang maksudnya. Mereka dinas. Tapi mereka bisa main bola nih. Ceritanya beda-beda. Jadi angkatan pertama kan saya. Eh angkatan pertama Bang Dika sama. Dika. PK18 tuh. Bang Erwin. Ya. Terus angkatan keduanya. Angkatan saya 20. Kayak 20. Kayak Suhandi saya. Banyak lah kayak Abdul Rahim gitu kan. Ya. Terus angkatan ketiganya. Baru. Angkatannya Timnas tuh. Kalau yang banyak. Mana hati. Cuman. Cuman sebelumnya tuh. Sebelumnya ada juga PK22 kayak Guntur. 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 Didik. Terus PK. Banyak tuh. PK23 nya. Itu lah. Angkatan-angkatan Timnas tuh. Yang mana hati. Kayak mana hati CS. Wawan. Nopiandani. Abdu. Cuman tuh. Ke bawahnya lagi ada. Angkatan Andi Setio. Di bawah lagi. Di bawah lagi. Ya. Di situ. Berarti. Apa di tahun 2012 itu. Sorry. Agak sedikit menurut. Itu berarti. Kang Erwin udah ada club. Atau belum. Dulu belum. Baru persip. U21 aja terakhir tuh. Sama pon ya. Sama pon. Ya. Awalnya gak mau jadi TNI. Gak mau. Akhirnya jadi TNI. Menikmati hampir sekarang. Menikmati. Dua profesi ini. Ya. Sebenernya. Mungkin. Gara-gara. Saya masuk tentara juga. Saya bisa jadi pemain bola profesional. Karena. Jalan ceritanya nyambung nih. Iya. Gimana itu nyambung nih. Apa ada hubungannya. Perpindahan dari. Apa. Jadi TNI. Sama masuk ke PS TNI. Itu ada hubungannya berarti. Ada. Jadi. Masih jauh tuh kayaknya. Jauh. Karena awal mula karir Erwin. Saya gak tau nih. Bakal ada PS TNI. Karena PS TNI itu baru tuh. Terbentuk. 2012. 2016. 2016. Nah Erwin berarti. Sejak dari 2012 itu. Setelah masuk di tentara. Nah. Sempat dinas berarti. Ya sempet. Sempat dinas di tentara. Dinasnya. Ya dinasnya. Dinasnya ya. Kalau misalkan gak ada klub aja gitu. Oh dinas kalau gak ada klub. 2013 dapat klub. Alhamdulillah. Setiap. Setiap. Kan. Berhenti dulu tuh. Satu tahun tuh saya. Oke. Kan. Ya mungkin. Dulu kan. Saya. Angkatan. Kalau angkatan di Kabayangkara. Memang benar itu. Perekrutannya ada. Dulu. Pak Jos. Jos Suta tuh. Yang itu. Ya ya Pak Jos Suta. Jadi. Benar-benar. Pendidikannya disecapa tuh. Oke. Jadi semi. Semi militer tuh. Jadi. Ada pendidikan. Sambil ada main bolanya. Latihannya sore. Pagi-paginya pendidikan. Sorenya main bola. Kalau angkatan saya tuh. Dijanjirnya gitu. Tapi kenyataannya. Kamu. Kamu katanya. Gak akan. Gak akan. Gak akan pendidikan. Kamu pakai sepatu bola. Kamu hatian main bola. Katanya gitu kan. Pas ke. Pas. Saya masuk kan. Masuk kan. Gak akan. Gak akan. Pendidikan ini kan. Mau main bola sama kayak angkatan 18 kan. Pas saya masuk. Puk. Itu. Dari hari pertama. Sampai. Udah. Hari pertama kan. Tau sendiri kan. Militer kayak gimana. Gak usah diceritain kan. Emang. Puk. 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 Wah. Ada yang. Ada yang. Bengkak. Temen-temen. Temen-temen. Temen-temen itu. Pakpuk-pakpuk itu. Memang. Benturan. 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 Ada yang bengkak. Kita kan. Itu hari pertama tuh. Hari pertama tuh. Pas. Masih orientasi lah gitu kan. Perkenalan. Kan memang militer itu kan. Kita dikosongin dulu tuh. Sipil kita tuh. Jadi si sipil. Apa. Sipil-sipil gitu tuh. Dibuat kosong. Dibuat tekanan banget. Baru diisi imu-imu militer. Kayak. Militer dari. Dari ilmunya. Dari. Jiwanya. Dari segalanya. Nah. Hari pertama tuh. Kita udah. Udah mau pulang semua. Yang atlet tuh. Semuanya kumpul kan. Langsung malem-malem kan. Kan perkenalan tuh. Dari. Dari subuh tuh. Sampai. Sampai malem. Gak ada waktu. Kasarnya tuh ya. Buat. Istirahat. Ngelat nafas. Itu gak ada. Memang bener-bener. Padat banget. Iya. Nah udah disitu. Kumpul lah. Malem-malem tuh. Kita udah selesai pendidikan aja. Udah sehari tuh ya. Istirahat. Istirahatnya pun itu jam sebelasan lah gitu. Malem pas kita udah kumpul. Aduh. Kita gak bisa nih. Kayak gini. Gini terus. Kita bisa-bisa. Gak bisa main ball lagi. Gitu kan. Gitu kan. Anak-anak yaudah. Singkatnya mulai merasa terjebak. Iya. Nah. Pas pagi-paginya. Pas besoknya. Yaudah kita besok. Kan suka ditanya gini. Siapa yang mau. Keluar. Keluar gitu kan. Ya. Kita. Acungan tangan aja. Katanya gitu kan. Malemnya tuh rapat nih. Kita rapat. Ya. Anak-anak semua. Ya udah. Tapi ada yang. Ada yang dewasanya. Gitu kan. Kita tuh kan ada. PON itu kan. Ada yang umurnya udah dewasa. Ya. Bener bener bener. Terus kata yang. Angkatanmu tuh Rohim. Rohim. Fiwi Guipan. Bukan. Fiwi bawa. Oh Fiwi malu dibawa. Fauji yang Medan tuh. Fauji yang keeper. Keeper. Oh itu angkatanmu. Oh pokoknya yang angkatan PON ya. Yang angkatan PON aja. Yang PON Riau ya. Hmm. Terus katanya. Pas besoknya. Ya udah. Ya udah. Ya kita angkat tangan. Nah pas kejadian. Besoknya kan. Mau orientasi kedua kan. Siapa yang mau. Luar. Kita malah. Ayo. 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 Saling suruh. Iya. Gak berani. Gak berani. Siapa yang berani coba. Nah pas. Ya udah. Ikut lagi kesana. Katanya kan. Pelatih ikut. Ini kan. Insya Allah. Langsung. Main bola lagi. Ada yang mau jalan. Terus. Tarik sama temennya kan. Ditarik. Kan kita satu baris. Udah gak usah ikut. Ya. Udah. Mas saya. Saya mau. Jalan. Tarik sama belakang. Temen saya kan. Temen saya mau jalan. Saya tarik juga kan. Wah aneh kan pelatih kan. Kenapa kalian ini. Hati-hati semua. Ya udah dipisahin lah disitu. Langsung dipisahin tuh. Kita mau ngomong juga. Segan. Segan. Iya sama pelatihnya tuh. Ya udah. Katanya. Kelap mah kalian. Ya udah. Kata saya. Ya udah saya ngomong. Saya. Yang ngomong tuh saya. Tapi sambil. Gemeter juga. Ngomongnya. Ijin kemandan. Kata saya. Kita di janjinya gini. 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 Tapi kenyataannya gini. 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 Ya udah lah disitu. Akhirnya. Kita ya udah ikut aja dulu. Katanya gitu. Terus. Pas. Kita ikut lah. Tapi tetep. Kita ikut. Nah besoknya datang lah. Dari. Dari atasan mungkin datang buat. Kasih. Pengarahan ke kita. Tapi kita. Kita tuh. Wah. Ini mau pindah nih kayaknya nih. Pindah pelatihan nih. Ya pelatihan nih. Kita tunggu tiga hari nih. Tunggu seminggu. Tunggu, tunggu, ah udah lah, udah aja. Sampai pada akhirnya berapa bulan selesai pelatihan? Ya itu 6 bulan, dasarnya itu. 6 bulan, udah aja ikut sampai beres. Sampai pada akhirnya sampai beres ikut? Udah beres sampai ikut, dasarnya itu kan di ujung burung, di Bihbol Bintang. Udah itu beres ke Rindam dulu, dibagi-bagi ke cabangan kan kayak. Daerah masing-masing? Bukan, ada yang ke PM, ada yang ke bagian. Ada yang ke Army, ada yang ke Ajen. Kalian tuh di PM semua, rata-rata? Ya, kita kan ketua PSAD-nya kan, polisi militer dulu. Pak Ajen, iya. Majin, iya. Oke, jadi PM. Panjang, iya. Ini kalau diceritain, udah nggak cukup buat. Iya, nggak cukup, cuma panjang-panjang. Panjang kali, karena luar biasa. Aku tuh dulu berpikir, ah malus lah. Ternyata, Erwin Rambani dan temen-temennya, Semua bisa berkarir profesional di Liga Indonesia. Nah, selesai pendidikan, 2013. Dapat tim? 2013 itu, ceritanya tuh, langsung ikut Piala Panglima. Kita di TSE-in. Uh, seneng banget itu. Waktu... Oke. Saya waktu beres pendidikan, itu kan PM tuh. Pendidikan 4 bulan. Udah beres, dilantik, udah langsung saya pikiran mindset itu. Wah, saya harus kejar lagi mimpi saya yang kemarin tertunda kan. Saya udah punya pegangan. Udah punya masa depan. Saya harus kejar lagi mimpi saya yang... Main bola, ya? Ya, mimpi saya yang tertunda ini. Karena tujuan pertama saya memang itu. Tepan ada temen-temen saya sebagian yang... Udah jadi militer, dia... Udah... 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 Ya... Udah gak terlalu fokus sama sotap bolanya. Ya, ada. Ada. Cuman gak tahu, gak bisa bersaing atau gimana lah. Mungkin ada... Ada... Udah lah, saya fokus. Jadi... Bentar aja gitu. Terus... Tapi saya disitu... Langsung... Fokus lagi untuk mimpi saya sih. Langsung saya... Ikut Piala Lapang 5. Udah Piala Lapang 5. Juara. Terus... Saya ikut dulu Uni lagi. Di PC... Dulu kan... Di PC 3? Di PC 3. Di PC 2 dulu. Sempat ikut Uni lagi. Pertama kali profesional tahun berapa pada akhirnya? Udah di Uni itu kan... Saya sama... Ya gimana... Kualitas mungkin bagus-bagus. Dipon semua. Itu tentara itu masuk ke Uni semua itu. Jadi semuanya itu masuk ke Uni semua. Jadi... Yang di tentara-tentara ini... Dari orang... Yang penting dapet tim kan? Kalau misalkan... Ini yaudah kalian cari lagi ini. Yang penting dapetin. Di situ... Kebetulan... Liga-liga udah pada... Jalan. Jalan. Kita... Ikut... Yang di PC 2 inilah yang belum jalan. Kita ikut di PC 2 ini di Uni. Nah di sini... Kita... Sampai... Naikin ke... Di PC 1 si anak-anak ini. Uni ini bawa... Kalian bawa Uni sampai di PC 1 pada saat ini. Terus di situ... Tahun 2014-nya ya paling ke... PSGC saya. Ciamis. 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 2015 itulah ke Medan. Hmm... 2014 ini juga saya... Sampai semifinal tuh. Yang sepak bola gajah itu. Sepak bola gajah itu. Sepak bola gajah itu. Yang PCS sama PCS kan dulu. Ya. Saya... Akhirnya... Kita yang di... Kenanya ya. Yang dimasukin ke... Apa... Semifinal kan. Yang melawan Borneo itu. Sampai ada penalti juga. Ya... Ya... Kalau ada penalti sama Borneo. Nah itulah awal karirmu pada sampai pada akhirnya. Ke PSMS. Dari PSMS itulah. Langsung ke PSTNI. Itu pas di 2015-nya itu ada ini lagi. Hah? Cerita lagi tuh. Hah? Nyasar lagi. Kemana? Dari mana nih? Jadi... Dari 2015 itu... Saya kan ikut... Persikat Purwakarta Doto Merger. Gak di... Bukan gak digaji. Persikat tuh di PC utama. Merger. Kan Persikat itu di PC utama. Tapi... Bawa nama Purwakarta. Jadi Persikat Purwakarta. Saya ikut disitu dulu. Sebelum masuk ke SMS tuh. Oh. Disitu kan di buku kan. Dibukuin tuh. Tunggu kan. Iya. Kan... Pak Edi tuh. Kebutuhan jadi Pangdam. Bukit Barisan. Bukit Barisan di sana. Bukit Barisan. Ada saya tuh. Ada. Saya pernah ditumbuk perut saya. Karena badan saya lembek kali katanya. Ya. Ya. Itu... Itu. Itu lah awal mula. Kami kedatangan mereka-mereka ini. Kedatangan. Aku disitu gak gajian. Gak. Gak. Bukan di PCS. Bukan di Persikat. Persikat Purwakarta. Belum di gaji. Bukan gak di gaji. Pada akhirnya dibayar. Gak tau. Belum. Gak tau. Gak tau. Udah gak tau malam. Oke. Saya udahlah. Awalnya di Persikat. Persikat. Saya akan di Persikat tuh. Sudah di Persikat. Ada lah, disitu saya kata, bulat balik aja kan Bandung Purwakarta deket kan, Bandung Purwakarta balik lagi, terus aja latihan selama 3 bulan itu, kata ibu saya kan, kata ibu saya, terus aja bawa pakaian kotor, gajian enggak, katanya. Nah, karena di persingat itu, tapi disitu saya kan, udah latihan sel 1H kan, 1H gitu kan, adalah jawabannya mungkin, adalah disuruh, ya itulah Pak Edi itu jadi Pangdam Bukit Barisan disana, baru saya ikut seleksi disitu tentara-tentara semua tuh, ikut tentara di Pusdikpong, itu seleksi dulu. Di Pusdikpong, itu seleksi dulu tentara semua tuh, dipanggil tuh, semua pemain bola tuh, pokoknya perintah semua tentara pemain bola yang seleksi buat ke Medan, buat ke Medan katanya, ya disitu kan saya udah lama gak main sama Suhani tuh, ketemu lagi disitu. Saya kan gak mau, tadinya ke MS, karena apa? Jauh? Jauh, orang Sunda kan gak mau tuh, ngerantau-nerantau tuh, paling takut kalau orang Sunda tuh, maunya mainnya di dekat-dekat rumah aja, Jawa Barat gitu. Ya disitu kan saya, tapi saya lupa lagi main sama Suhani udah lama gak main, main sama Suha kan, saya enak banget sama Suha main terus 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 terus. Tapi sama pelatih tuh udah dibilangin, kalian tuh yang udah punya tim tuh gak akan masuk, yang masuk tuh yang belum. Tahunya, Pak Harto itu suatu, Pak Harto itu suatu sama legend tuh siapa, satu lagi? Masari? Bukan. Yang mana? Yang tua banget, yang tenangan pisang katanya. Aduh, siapa ya? Beckham? Beckham kan tenangan pisang. Bukan. Roberto Carlos. Bukan. Adalah pokoknya, siapa ya? Siapa ya? Yang tua banget. Yang tua banget. Yang tua sama aku? Iya. Legend main 2 orang itu. Mereka yang cari? Saunya dia punya nama-nama yang udah kepilih. Iya. Pelatih yang PSAD ada, nama yang kepilih. Pelatih suatu ade ada, 10 orang. Kau langsung saya lah disitu, suatu ade tuh sama Suhandi sama siapa ajalah disitu Asrul. Iya sama Asrul, iya. Nah disitu, langsung lah. Besoknya tuh langsung harus berangkat kayak perang aja itu. Besok langsung berangkat ke Medan. Saya nggak mau kan. Saya alasan aja orang tua sakit. Emang sakit lagi sakit. Kebetulan tuh di fotoin. Ijin Wendan ini. Orang tua saya lagi sakit. Saya nggak bisa jauh-jauh dari orang tua. Murus katanya. Ya namanya tentara ya kan. Udah dibeli sama negara. Betul. Udah aja langsung pergi besoknya pakai dinas. Nggak peduli tuh berarti disuruh berangkat? Iya berangkat aja besoknya. Ke Medan itu. Ya disitulah petualangan lagi. Disitulah petualangan dimulai ya. Petualangan dimulai ya. Petualangan dimulai. Gila emang karirnya. Terus nggak lama PSMS Liga 1. Terus nggak lama jadi PS TNI. PS TNI disitu Erwin main. Bahkan Erwin pernah nih. Sebelum dia main di Persif. Erwin pernah membobol gawang Persif waktu PS TNI. Tahun berapa itu waktu itu? Winn. 2017. 2017. Itu Bang Hartol juga tuh? So Hartol juga tuh pelatihnya bukan ya? Ya tapi ya waktu pertama kali ngalahin Persif tuh sih 2000. Yang General Sudirman itu. General Sudirman ya? Yang kelai 2-0 mereka. Pernah nggak mimpi membobol gawang Persif? Kok pernah nggak kepikiran bakal main di Persif? Gimana ya kayak saya tuh kayak udah punya keyakinan aja gitu. Dari dulu tuh. Oh dari waktu kecil saya. Ah saya bakal jadi pemain golf profesional. Akhirnya jadi gitu. Ah saya yakin mau jadi pemain Persif. Ya Alhamdulillah gitu. Ada aja jalannya gitu. Dan kalau nggak salah saat membobol gawangnya Persif ya berseragam PS TNI itu nggak ngelakuin selebrasi? Enggak sih. Kenapa? Emang cita-cita nggak tau ya orang menilainya seperti apa gitu. Ada yang bilang A ada bilang B. Cuman saya sendiri sih kayak Persif tuh udah jadi bagian dari hidup saya aja gitu. Dari kecil. Karena ada cita-cita disitu. Ya ada cita-cita disitu. Waktu saya PS TNI juga itu udah ada tawaran sebenernya dari Persif itu. Sebenernya sebelum masuk tentara itu dari Persif Junior itu. Saya salah satu pemain muda yang. Mau di orbit kan? Di orbit kan sebenernya ke senior. Soalnya kan saya paling muda ikut pon. Iya iya. Bahkan dua kali ikut pon ya? Dua kali. U21 juga paling muda juga gitu kan. Cuman disitu ya mungkin jalan ceritanya harus masuk tentara dulu. Iya iya iya. Terus masuk penjalan Sudirman. Terus jalan Sudirman itu kan satu hotel sama Persif tuh. Di situ tapi. Masih gak boleh tuh sama. Komandan. Komandan kan harus di Medan dulu. Di PSMS dulu. Di PSMS dulu. Nah udah itu. Tapi ya Alhamdulillah. Namanya jodoh gitu sama Persif tuh. Ada lagi aja jalannya tuh. 2018 tuh singkat ceritanya. Waktu pelatihnya Mario Gomez. Iya waktu Mario Gomez. Persif lawan PSMS kan waktu itu. Gomez kan bukan melihat pemain yang punya nama besar. Dia tipe pelatih yang sesuai dengan karakternya. Sesuai kebutuhannya. Ya kayak Ardi Yedrus kan disitu muncul baru muncul kan. Ya putaran kedua itu. Pas. Pas putaran pertama itu. PersMS lawan Persif. Dia. Kan. Wow waktu itu ke Timnas terus tuh. Yang main disitu kan Bang Pardi. Yang disayap itu. Ya bener. Ya. Suka sama karakter saya pas lawan. Pas saya lawan Persif. Dipantau sama dia terus. Udah lawan Persif kan saya lawan PSM tuh. Dia ternyata nonton juga. Nonton dia lawan. Udah lawan PSM tuh. Lawan apa lagi ya. Saya main lagi tuh. Dia masih nonton. Ternyata dia nonton gitu. Terus. Setiap kali. Nah sebelum. Sebelum awal. Itu juga. Sebelum saya ke PSMS juga. Ini di chat juga sama Natsir tuh. Kan saya ikut sama Natsir kan. Terus kata Natsir. Win. Setiap dia chat gitu. Saya suka gini. Apa. Apa Kang. Saya bilangnya Kang Kang. Apa Kang. Mau ngajak ke Persif gitu kan. Ibu canda. Tapi bener ternyata. Mau ngajak. Dari awal. Bener. Dari awal itu. Dari awal pertama. Kali Gomez dateng tuh. Mau ngajak ke Persif. Serius saya tanya. Ya tapi saya udah. Tekan sama PSMS kata saya kan. Terus pertengahan. Pertengahan musim. Men chat lagi. Gitu. Win katanya. Apakah mau ngajak ke Persif lagi. Bener lagi. Ternyata. Belum. Waktu itu pas lawan Gomez. Ya ini pelatih katanya. Pas lawan PSMS katanya. Suka sama. Karakter saya. Terus. Sampai payah juga. Nelpon tuh. Pertengahan musim itu. Cuman disitu. Saya kan masih sama PSMS kan. Pertengahan kontraknya darah kan. Bukan pake pulpen. Bukan. Bukan. Pake tuh gini. Gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Udah itu. Ya udah tuh. Langsung. Pak. Ini kan. Langsung payahnya bilang. Ya udah. Kalau gitu. Nanti aja musim depan aja. 2019. Nah. Dan ceritanya 2019. Udah beres. Itu langsung ditelamat sama Pak Teddy. Langsung. Oh Pak Teddy yang nelpon langsung. Ya lah. Saya gak pikir. Gak pikir panjang. Langsung saya terima. Dan. Waktu saya masuk. Malah. Berartinya udah ganti. Berartinya ganti. Tapi. Tapi. Berarti kau pindah itu. Setelah PSMS degradasi. Ya. Wah. Sudah ngajar. Habis darahmu berarti udah. Ya udah habis. Udah habis. Udah habis. Saya pikir. Susah juga itu. Oh tempat susah juga. Engga. Saya pikir. Wah. Susah nih. Susah. Bakal disuruh main lagi disitu. Tapi ya. Tapi akhirnya ya. Ya udah. Akhirnya bisa. Dilepas ya. Kenapa waktu itu. Kok bisa. Pindah. Ya udah. Gak tau. WSMS gak dibayar gajinya. Dibayar. Dibayar sampai akhir itu. WSMS itu. Tentara aja yang ngurus. Gak beres. Gak beres. Gak tau. Apalagi gak tentara ya. Gak tau ya. PSMS itu. Iya. PSMS itu. Ini kan sempet Pak Edi Ramayadi ya. Yang ngurus ya. Wah tapi. Yang ngurusin dibawahnya. Pak Edi aja diakalin. Apalagi bukan Pak Edi coba. Apalagi bukan Pak Edi coba. Apalagi bukan Pak Edi coba. Tau banget ya. Tau banget. Kalau PSMS bagus. Maka nih pemain Medan yang di Liga 1 pasti mau main di PSMS. Pada mau balik lagi pasti. Ya. Berarti. Bukannya bagus ya. Tapi. Gak dulu gitu. Kebanggaan kota Medan. Makanya itu. Tapi. Berarti. Kita balik dulu. PSMS dulu baru PS TNI berarti. Iya. PSMS dulu. Keluar. Abis itu baru PSMS lagi. Yang Liga 1. Oh balik lagi PSMS. Sebelah PSMS balik ke Liga 1. Iya. Iya kan PSMS yang pertama. Juara Piala Kemerdekaan. Iya. Enak-enaknya. Itu ya itu. Pas Piala Kemerdekaan. 2015. Juara Piala Kemerdekaan. Juara Piala Kemerdekaan. Terus. Piala General Sudirman. Pas TNI. Waktu itu saya sempet cerah dulu kan. Udah itu saya nggak monitor PS TNI seperti apa. Udah itu saya gabung lagi PS TNI 2016-2017. 2017. Ya akhirnya saya nggak diperpanjang sama PS TNI lagi. Karena ada angkat-angkatan baru datang. Jadi. Ke PSMS. Saya ke PSMS. Puntun kan. Sebelum dilanjutin mau nanya. Berarti kan. Status ibaratnya kalau di bio Instagram. TNI aktif iya. Pemain bola iya. Berarti apresiasi juga dua dong berarti. Ya alhamdulillah. Oke. Jadi. Ya itulah. Keunggulannya gitu. Jadi masa depan saya udah. Udah punya. Udah punya. Dan. Ya tapi. Plus minus sih. Sebenarnya ada. Kalau misalkan saya jadi militer ya saya. Eh. Harus mempunyai tanggung jawab di. Kantor juga. Sama. Sama. Komandan. Maksudnya. Saya harus. Mencontohkan seperti apa. Kepribadian seorang militer itu. Di luar. Di luar. Lapangan. Gitu kan. Berarti kalau misalkan. Kan dari PSNI kan. Masih satu. Masih sama-sama militer gitu. Kalau tiba-tiba bergeser ke Persib. Nah. Itu izinnya gimana ke. Militer. Apakah ada kayak surat tugas gitu. Ya. Jadi. Di pihak Persib itu. Mengirimkan surat. Bahwa. Anggota. Misalkan. Saya kan di Denpom 35 Bandungnya. Jadi. Anggota. Kantor. Ini. Di. Ambil. Buat memperkuat. Persib. Tapi kan. Emang saya direkrut dari. Sepak bola ke militer juga. Memang tujuannya kan. Untuk. Main bola juga gitu. Oh. Jadi. Memang pemain-pemain lain pun. Ya. Gak cuman Kang Erwin. Misal Fred. Terus yang tentara-tentara lain tuh. Ketika main. Bukan. Let's say. Bukan di tim tentara. Mau dimanapun. Itu surat tugas. Ya. Jadi. Ibaratnya dinas luar. Karena. Kita di. Butuhkan. Di angkatan daratnya tuh. Satu tahun sekali aja. Buat Piala Panglima. Piala Panglima ya. Ya. Tapi Iwin. Waktu di Persib kan. Gomes diganti tuh. Pelatihnya. Radovich. Radovich. Tapi setelah di tengah. Radovich tuh diganti sama. Ya. Apa yang buat Radovich diganti pada saat itu? Ya. Mungkin. Tidak cocok dengan pemain? Gak. Radovich kan. Mungkin. Apa. Memiliki. Filosofi. Filosofi yang. Dia kan pelatih baru mungkin. Jadi. Gak sesuai. Hasil di Piala Presiden Nyapu kan. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena memang. Sebenernya sih. Saya. Kalau saya. Saya nilai. Memang terlalu dini kan. Buat menilai. Hasil. Terlalu cepat. Karena kan pemain asingnya juga. Dulu. Belum. Belum. Belum bergabung. Belum bergabung. Terus. Ya. Ekspektasi Boboto. Juga memang. Udah terlalu tinggi. Jadi. Udah itu. Langsung. Diganti sama Kucerabet. Yang mempunyai CV yang. Oke lah. Liga Indonesia ya. Soalnya sampai juara bareng. Arema. Di PSM juga. Peringkat atas. Emang. Emang. Lawannya kan. Piala Presiden itu. Persikabo. Yang. Yang. Yang ada Ciro. Waktu itu kan. Bagus-bagus tuh. Siapa strikernya tuh. Yang. Package ya. Bukan. Ciro Immobile. Oh. Gonsalves. Bukan. Yang botak yang. Tinggi tuh. Oh. Loris. 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 Terus. Gelandangnya tuh. Yang hitam. Gelandang. Liga Itali. Liga Itali. Kecapan itu kan. Kecap-kecap. Ya. Maaf kali. Tapi kan kecap memang itu. Bener. Saya tau ini. Yang Gelandang. Yang Gelandang. Ya. Terus bagus-bagus itu kan. Itu kan. Peringkat satu tuh. Putaran pertama. Itu. Bagus-bagus kan. Terus. Persibaya tuh. Yang waktu. Bagus-bagus juga. Persibaya waktu. Jaman. Disipan Jaya. Terus. Manu Jalilov. Bagus-bagus emang. Disitu hasilnya kurang bagus. Akhirnya diganti sama Robert Rene. Minum dulu. Ini ada hal yang menarik sebenarnya ya. Jadi Robert Rene ini tadinya di PSM kan. Terus dia pindah ke Persib. PSM musim sebelumnya. Ini di luar cerita. PSM musim sebelumnya tuh ada Gozali Muharram. Terus Gozali pindah ke Persib. Gara-gara menghindari Robert. Menghindari Robert Rene Albert. Robert Nga. Gozali pindah ke Persib. Eh Robertnya pindah ke Persib. Eh Robertnya pindah ke Persib. Ngikutin ini. Robertnya memang kayaknya. Aku matikan karir. Kemana kau masuk-masuk. Ada soal. Kenapa emang kau dinder? Gak cocok kayaknya. Gaya mainnya. Gak cocok taktik aja. Gak dikasih menit bermain lah. Gak cocok kan antara pemain dan pelatih gitu. Gak cocok lah. Gaya mainnya. Jadi dari PSM. Gozali pindah ke Persib. Begitu pindah ke Persib. Robertnya pindah ke Persib. Selesai Gozali disitu. Oke dia main NFT ya? Bukan mas. Bukan Gozali yang selfie. Bukan. Nah disitu Erwin dengan perubahan pelatih dari Radopit ke Robert Rene. Mana yang lebih enak secara metode latihan sebenarnya Erwin? Ya sepertinya kan kalau misalkan si pemain ini cocok-cocokan sama pelatih kan. Bener. Kalau saya itu tipikal pemain yang sepertinya sih kalau lihat dari jejak karir sih. lebih cocok ke Eropa-Eropa Timur kayak. Oke. Ivan Kolek. Radovic. Kayak Gomez juga kan Argentina kan. Jadi cocok. Terus sekarang juga cocok sama Coach Almeida gitu kan. Sama Almeida ya. Tapi kalau Eropa tuh memang saya. Gak kurang ini aja. Kurang. Karena kan Eropa lebih ke. Saklek ya. Stylis ke ini. Bukan ke yang Vy. Yang ngotot gitu ya. Ya gitu. Oh berarti sama Robert Rene pun walaupun oke. Walaupun cocok. Tapi secara kepelatihan lebih senang. Saya zaman Coach Robert itu termasuk yang jarang mendapatkan. Menit main. Bermain juga. Cuman disaat saya. Dipercaya. Buat bermain. Mau berapa menit pun. Alhamdulillah ya gitu. Selalu menunjukin gitu. Ya ya ya. Dan pada akhirnya juga. Pas Corona itu. Pemain gak ada kan. Ya. Pada. Vy tuh. Disitu saya. Mendapatkan kesempatan bermain dan. Akhirnya saya bisa. Bisa nunjukin disitu gitu. Saya. Bermain reguler. Saya mencet. Golin juga. Asis juga. Gitu. Dan. Saya bisa membuktikan kalau. Ya di Persib tuh banyak tantangannya sih. Menurut saya. Ya banyak tantangannya tuh. Saya. Kurang mendapatkan menit bermain. Tapi. Alhamdulillahnya disaat saya dipercaya. Ya saya bisa menunjukkan gitu. Kalau ngomong-ngomong tantangan Persib. Kang Awen nih punya. Analisa yang cukup dalam tentang Persib. Silahkan gak. Ini sebenernya pengen ditanyain ke banyak pemain juga nih. Kang Erwin. Ini kan. Apa. Kalau Kang Erwin. Pressure dari Boboto tuh luar biasa. Tekanannya luar biasa. Bahkan ada yang bilang. Tekanannya hampir secara sama Real Madrid lah. Hmm. Harus juara tiap musim kan. Nah ini mau saya tanya. Kalau Kang Erwin sendiri. Menanggapi pressure tersebut kayak gimana. Eee. Ya emang. Kita tau sendiri kan. Eee. Persib itu. Bisa dibilang nomor satu lah. Di. Indonesia ini kan. Saya bermain dimanapun. Ya. Saya merasakan sendiri sebagai Boboto gitu. Maksudnya. Di saat. Eee. Saya bermain pun. Dimanapun ada dia gitu. Kayak main di. Semua kota gitu. Ada. Jarang kan. Tim yang seperti itu. Jadi. Eee. Persib tuh. Bisa dibilang. Udah menjadi. Kehidupan kata saya juga. Jadi kalau misalkan dari kecil tuh. Ya panggilan. Ya kayak. Lihat aja kayak anak-anak kecil gitu kan. Saya lihat. Saya juga. Kayak saya aja gitu. Bermain bola di Medan itu. Semangat saya memang. Buat masuk ke Persib gitu. Dari di Medan juga. Saya bermain di Medan juga gitu. Ya siapa yang gak mau bela. Kampung Alaman ya. Eee. Mungkin itu yang membuat. Eee. Panggilan. Hati gitu. Semua Boboto untuk. Yang terbaik buat Persib gitu sih. Jadi. Dengan. 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 Keinginan itu gitu ya. Dengan. Harus jadi terbaik terus. Apakah itu jadi bikin. Pemain jadi terbebani. Ya itu sih tergantung. Pemain-pemain itu sendiri sih. Hmm. Jadi. Eee. Kalau misalkan. Si pemain itu menang. Menanggapinya sebagai sebuah motivasi. Ya itu bakalan menjadi. Ya jadi motivasi. Eee. Hal yang baik untuk dia gitu. Tapi di saat. Itu dijadikan. Beban. Buat dia. Ya. Dia bakalan. Menjadi. Bumerang buat dia sih. Menurut saya. Kalau bagikan Erwin. Pribadi. Kalau buat saya sih. Itu sebagai motivasi ya. Karena. Eee. Saya tidak pernah memikirkan. Apa. Pressure yang diberikan oleh Boboto. Tapi. Saya melihat itu sebagai kecintaan. Mereka gitu. Jadi. Saya harus. Menunjukkan yang. Terbaik. Terbaik buat. Persib gitu. Dan. Alhamdulillah sih. Saya pikir. Selama saya di Persib. Eee. Meskipun sedikit. Kesempatan. Bermain. Bermain. Mungkin ya. Kalau dibilang sedikit. Gitu kan. Saya bisa. Memberikan. Sesuatu lah. Gitu. Jadi. Ada. Catatan. Nama saya. Di Persib itu. Dengan. Karakter saya. Tapi pernah. Punya pengalaman gak. Kalau terkait dengan supporter. Maksudnya. Pernah punya pengalaman buruk. Dengan supporter. Ataupun mungkin. Netizen gitu. Ya. Kalau pengalaman buruk sih. Ada. Mungkin ya. Itu aja sih. Sebagai. Ya. Omongan-omongan. Ada kan orang yang. Gak suka sama kita. Gitu kan. Secara langsung atau lewat media sosial? Media sosial. Oh media sosial. Kalau secara langsung. Gak akan ada yang. Tentara bang. Ya gak maksudnya secara langsung. Jadi masuk tentara gak boleh dikritik. Enggak. Maksudnya gitu. Tentara dikritik maksudnya. Bukan bang. Mereka-mereka ini juga boleh dikritik loh. Ya bukan bang. Maksudnya kalau. Kacau nih. Orang. Hahaha. Susah emang ini. Maksudnya kalau. Emang kenapa kalau. Kalau warga. Kalau mau ngeledek. Kang Erwin ditakut gitu. Kalau langsung. Emang kenapa? Kalau langsung. Emang kenapa kalau langsung. Eh Win tadi mainnya jelek. Emang marah? Enggak kan? Enggak. 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 Enggak boleh mendeskrisikan. Asal baik aja. Kalau penyampai. Iya. Kang Erwin, ih tadi mainnya jelek Ali. Apa sih? Ada kurang. Ada masalah apa? Kurang sehat ke apa? Enggak marah kan? Enggak. Kecuali. Wih jelek Ali main kau. Itu Medan. 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 Tapi bener. Medan itu pernah. Pernah di gitu ya? Mening abang gak usah main aja lah. Airnya di gitu. Mening abang gak usah main aja. Iya gak apa-apa. oh pernah ya dimainin? enggak sih tapi.. suuuuuh.. sampai ke 41 lehernya dikiri gaya pelatih Eropa kan tidak terlalu bisa nyambung lah ya karena kan stylist segala macem tapi kan Erwin sempat main sama Luis Mila juga apakah ngerasain hal yang sama ketika dilatih Robert Renek? ya.. saya kan sama Luis Mila juga pertamanya kan sempat main dulu tuh lawan Malang sempat kayaknya sempat dapat menit lah karena kerja kerasa itu cuman pas saya patah ini baru pertama dikasih kesempatan lawan Arema main tuh langsung saya patah udah itu juga diberhentiin dan fokus saya mungkin agak kurang dan.. saat saya sembuh saya tertinggal lah sama temen-temen saya yang lain kan kalau pelatih baru kan rata-rata dia menilai dari.. dari.. dari pertama kali dia lihat lah jadi saya harus mengejar temen-temen saya yang lain tuh agak-agak agak jauh ya agak jauh tinggalan ya terus.. mungkin.. pas.. kurang kesempatan juga sih tapi pas di.. di.. dikasih kesempatan ya saya nunjukin selalu ingin menunjukkan gitu cuman ya mungkin Luis Mila udah punya planning buat kerangka dia musim depan kan dia ngambil lagi kan Tian gitu kan ya itu.. wajar sih itu kan tapi.. asisten-asisten pelatihnya sama saya juga ada kayak.. saya sempet.. sempet.. dibilangin sama.. Manu? sama.. Carlos.. Carlos tuh.. jatuh sama Manu sama Carlos gitu dia kan.. dia bilang saya warrior jadi.. kata Carlos tuh.. saya butuh 3 orang seperti kamu katanya 3 orang seperti Janando dan 4 orang seperti Sato katanya gitu maka saya akan memenangkan Liga setiap pertandingan katanya gitu kan dia kan.. dia suka sama karakter kayak Manu mungkin dari.. dia terus ada yang bilang gini juga ee.. kamu.. sayang.. sayang sekali kamu.. eh.. coba kamu bermain untuk Atletico Madrid mungkin kamu akan selalu bermain tapi sayang kamu bermain di Barcelona atau.. Andrea Madrid hahaha.. Bismillah kan gitu ya.. udah gitu coba kamu main di Atletico Madrid kamu akan main terus sayang kamu mainnya di Barcelona atau.. jadi.. kesempatanmu untuk main jadi.. iya.. iya.. ada yang bilang gitu tapi yang bilang tuh.. asisten pelatihnya gitu kayak.. Manu sama Carlos coba kamu main di PSMS Medan kamu pasti bakal inti terus akhirnya kamu main di Persib nih iya.. yang ibaratnya.. semuanya.. iya.. iya.. dia bilang kayak gitu tapi ngomong-ngomong.. tadi ngomongin cedera nih kan iya.. ini kenapa nih kalau ini? oh ini kemarin loh yang Barito patah lagi cedera keberapa? ini.. ini.. pertama kan.. ini patah lagi patah lagi ini.. lutut sama.. aman.. oh.. kalau ini gara-gara ditendang bagus kan ya? iya.. syutingan bukan bola silahkan ceritakan iya.. terus.. kemarin.. ini bilang gini kan saya di main di runs kan? iya.. ee.. Manu sama.. ee.. Carlo sama Mira kan? terus saya disana jadi.. di runs jadi kapten kan? kemarin kan? iya.. jadi main lah gitu dah dapat kesempatan bermain lah iya.. terus katanya kata Jalanando kan Jalanando.. ajis kan saya deket banget kan? terus bilang ke.. ke.. mereka kan? coach katanya Erwin.. jadi kaptennya katanya di runs kan? terus.. bilang gini.. saya tidak.. kaget katanya.. kata siapa nih? kata.. kata.. bukan.. asistennya apa? kata Carlos.. kata Manu-Manu.. hmm.. saya tidak kaget dia katanya.. ya dia tau mungkin karakter saya seperti apa mungkin di Persibans.. ya.. jadi cocok-cocokan.. bener bener bener.. pelatih aja sih.. ya Erwin ini betul betul petarung bahkan.. wah.. handphone ini.. ya.. 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 kembali lagi.. itu bukan.. bukan sesuatu yang.. diada-ada gitu.. bukan dibikin-bikin.. bukan dibikin-bikin.. cuman.. waktu.. waktu kronologis.. kejadiannya tuh.. saya dilatih.. saya dilatihkan selalu menunjukkan yang terbaik.. iya.. bisa dibilang.. kalau bisa.. dibilang top score.. saya top score latihan lah.. gitu kan.. kalau.. iya.. kalau misalnya.. selalu maksimal.. selalu nunjukin gitu.. cuman kenapa gitu.. di saat pertandingan.. susah banget gitu.. dapet kesempatan.. bermain tuh.. gitu.. saya sempet.. mungkin disitu gak ada pelatih ya.. saya berani itu mungkin gak ada.. kan Profet.. Kus Profet.. gak ada disitu.. mungkin disitu saya bisa ngeluapin.. emosi saya.. selama itu mungkin.. nah disitu.. waktu lawan balik kan itu posisinya.. iya.. lawan balik ya.. mana.. kalah.. 1-0.. 1-0.. terus.. kalah.. 2-0.. 2-1.. pas 2-1 itu.. posisi tim kan.. 10 pemain tuh.. balik tuh.. saya pikir kok.. gak bisa nyetak gue.. gak bisa nyetak gue.. terus saya.. saya juga mampu gitu.. buat.. membantu tim ini gitu.. kenapa saya gak dimain-mainin gitu loh.. iya.. 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 saya disitu langsung.. kayak.. ada Pak Umu disitu.. ada Pak Umu.. ada.. saya disitu langsung.. pas kegolan lagi lah itu.. 3-1.. posisinya tuh kegolan.. nah.. pas disitulah saya emosi tuh.. saya langsung.. itu.. yang direkam kamera itu.. sebagian aja itu.. sebenernya.. sisanya tuh.. saya pukulin tuh.. ben.. ben.. buang.. sampai.. terlalu kaca.. terus saya.. tendang itu.. ya.. box.. box itu udah kemana-mana itu.. sebenernya.. baru box.. itu kayak.. ngeruin kesel.. ini Namsi gak bisa golin gitu.. gak bisa ngegolin.. malah kebobolan lagi.. kebobolan.. terus.. kenapa.. saya tuh gak bisa membantu tim gitu loh.. membantu.. tim.. gak bisa ngebantu gitu.. coak tendang.. tapi dalam hati saya tuh.. sambil emosi tuh.. wah.. ada apa kamu ini.. saya tegat juga itu.. maksudnya.. gak enak juga.. ngeluapin kayak gitu.. ngeluapin kayak gitu.. kan disitu.. cuman memang.. disitu.. posisinya.. yaudahlah.. memang saya.. langsung disitu kan.. kayak.. Arsan.. kayak.. sudah.. nah disitu tuh.. langsung aja.. dimainin tuh.. saya sempet menolak tuh.. udah.. dan sementar lagi.. ada rasa kayak kecewa gitu juga ya.. kecewa.. sisa 10 menit.. apa.. bukan 10 menit.. 5 menitan lah mungkin.. 5 menitan gitu.. saya udah itu.. gara-gara saya marah-marah.. kayak anak kecil tuh.. udah marah-marah.. ayo main-main.. saya kayak gitu tuh.. waktu kan gak ada robet tuh.. gak ada.. yang ngeganti siapa? ya.. asistennya kan.. Pak Yaya sama Pak Budi.. main-main.. saya sempet gak mau tuh.. gue mau.. gue mau.. udah sempet nendang gue.. daripada nendang gue.. iya.. saya udah sempet mau nolak nih.. tapi kalau saya nolak.. gak profesional.. takutnya.. ke depannya jadi masalah.. gitu kan.. udahlah.. disitu juga.. saya mau langsung masuk ke ruang ganti tuh.. habis marah-marah itu.. udah.. saya masuk aja.. ke ruang ganti.. tapi saya mikir lagi takut.. jadi masalah.. ya kan.. ke depannya.. yaudahlah.. saya diam dulu aja.. masuklah.. main-main.. main-main.. tapi.. tapi memang.. bapak tau disitu.. nerea.. ya.. mainin katanya.. main-main.. keluarga juga nonton.. itu malu malah.. keluarga juga nonton.. itu malu malah.. keluarga nonton.. anaknya nendangin box.. dimana sih tanya jadinya.. di gebelah.. di gebelah.. keluarga nonton disitu.. kata adek saya kan.. adek saya kan.. adek si marfel kan.. tuh siang.. ngapain.. anak-anak-anak.. jadi.. dia tuh malu sendiri.. hahaha.. tapi langsung.. saya.. pas dimainin.. yaudahlah.. main-main.. saya sumpet mau nolak lagi.. tapi takut jadi masalah.. gitu.. tapi untungnya Pak Om juga gak marah.. malah.. udah saya langsung main lah.. masuk.. masuk.. nah pas masuk.. ya.. kodarullahnya.. saya golin.. begitu.. begitu masuk.. kelak berapa menit.. Erwin tuh nyetak golin.. terus-terusan.. mau ini kan.. maksudnya.. ada peluang terus.. mau ini.. terus udah itu udah-udahan.. udah langsung.. saya tuh kayak.. emosi langsung saya masuk aja ke ruang ganti.. udah disitu saya kayak.. kenapa gitu.. kayak udah itu aja gitu aja sih.. udah disitu.. ya udah.. ya itu aja sih.. kayak.. tapi di manajemen gak ada ngomong apa.. ngasih tau apa segala macam.. gak ada waktu itu.. gak ada.. di ruang ganti pelatih juga gak ada ngomong apa-apa.. gak ada.. cuman Pak Om aja kayak.. sabar win.. katanya gitu kan.. kayak enak kecil gitu.. sabar win.. tapi semua tim tuh.. paham dan mengerti alesan Kang Erwin tuh.. sampai semarah itu.. paham dan ngerti.. ya sampai.. memang dari.. Bumfer tuh.. ketua dajek tuh kan.. dia dari.. dari tahun kemarin tuh.. dia mungkin.. melihat.. saya gitu kan.. saya juga gak.. gak nyangka sih.. kayak.. di podcastnya tuh.. sampai.. dia bilang.. pemain.. siapa pemain yang diidolakan di Persib.. dia malah.. malah.. ngidolain.. saya gitu.. dibanding pemain-pemain lain yang.. lebih.. punya.. nama.. punya apa ya kan.. karena bener.. aku.. mungkin gara-gara itu sih.. gara-gara.. ya karena memang.. terlihat sekali di pertandingan itu win.. kok tuh bener-bener meluapkan emosimu.. kayak sampe yang.. apa sih salahku gitu.. kok gak main-main.. kesel aja ngeliat.. tim.. timnya udahlah unggul pemain.. kebobolan terus.. gak biasanya.. sebenarnya itu sih yang.. selalu saya rasakan di.. di bangku cadangan sih.. cuman gak bisa saya luapkan.. tapi.. ya.. alhamdulillahnya.. di saat saya di Persib.. dikasih kesempatan tuh.. ya alhamdulillah saya.. bisa menunjukkan lah.. meskipun tidak.. 100% di setiap pertandingan.. tapi.. selalu ada.. hal-hal yang diingat oleh.. Boboto.. Boboto.. oleh saya sendiri sih.. di.. nanti setelah saya.. selesai.. luar biasa.. emang.. tapi.. dibilang Erwin tadi.. itulah perasaanku selama ini.. di bangku cadangan.. aku gak bisa luapkan.. apa kabar Rocky Rengga.. bertahun-tahun cadangan.. bro.. tapi.. coba aku luapkan gitu ya.. tapi.. 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 kalau misalkan marah-marah gitu kan.. marah-marah.. main.. aku mainin.. tapi mainin.. tapi.. makanya kalau gak dimainin.. makanya aku tuh emang disimpen.. gak boleh di mainkan.. karena kalau di mainkan aku kebobolan.. tapi.. tapi emang lucu dari dulu.. oke.. tapi berarti.. orang lain tuh ya.. dulu kan sempet bareng tuh.. di medan.. orang lain tuh kalau misalkan.. iya.. kalau misalkan.. orang lain.. lagi main-main.. kan dia dipinggirkan.. gini aja.. gini aja.. ketawa aja sama temen-temen.. main-main aja kerjaan gua emang dari dulu.. emang comedy dari dulu ya berarti.. iya.. fokusmu kan emang.. ngibur orang bukan main bola.. penghibur bench berarti.. iya.. oke.. tapi.. saat itu.. Kang Erwin ada rasa nyesel gak? setelah melakukan kayak marah-marah itu.. sebenernya lebih ke nyesel atau lebih.. ah akhirnya.. alhamdulillah nih plong gitu rasanya.. justru gimana? sebenernya sih.. ee.. lebih ke nyesel.. kenapa saya.. gak.. gak bisa bantu tim.. kesempatan lebih dan.. itu aja sih.. gak ada nyesel.. gak ada nyesel.. ngelakuin seperti itu.. yaudah itu mah emang.. situasional.. situasional.. dan gak dibuat-buat atau apa.. yaudah.. itu.. tadi kan.. tadi Kang Erwin.. bahkan sampai meluapkan emosi.. sebesar itu gitu.. dan juga tadi bilang.. soal value nya.. rasif buat Kang Erwin juga.. tapi kan akhirnya.. di musim.. 2003-2004 ini kan.. akhirnya dilepas gitu.. ee.. ada omongan gak sebelumnya.. kalau bakal dilepas.. ya sebenernya.. itu yang membuat saya sedih gitu kan.. maksudnya.. ee.. ee.. memang kenapa.. tapi janji saya.. setidaknya sudah.. sudah.. terpenuhi.. karena saya pernah.. berjanji bahwa.. saya tidak akan meninggalkan tim ini.. kecuali saya.. tidak dibutuhkan lagi di.. tim ini gitu kan.. saya pernah berjanji seperti itu.. dan.. akhirnya ya.. memang saya meninggalkan Persib.. bukan saya yang gak mau.. kalau.. saya.. saya jujur di Persib ini.. ee.. termasuk pemain yang.. gak rewel.. masalah.. nominal lah.. kalau temen-temen saya yang lain kan.. setiap negosiasi dia.. lumayan gak ketemu.. angkanya.. gitu-gitu.. Iron berarti.. kak saya.. udah.. Iron berarti.. manajemen.. bisa ngontra Iron.. nilainya segini nih.. kamu tuh gak kayak yang.. aduh.. tolonglah naikin lagi.. kamu langsung yang.. yaudah gitu.. hal di.. tim lain saya.. pernah mendapatkan.. lebih.. tawaran 2 kali.. mungkin 2 kali lipan.. dari harga yang di Persib kemarin.. cuman saya.. ee.. yaudah.. yang penting saya masih disini.. gitu kan.. saya masih.. bisa memberikan yang terbaik buat timi kita.. sampai Natsir aja bilang gini.. Natsir.. DDN.. bukan.. bukan mas.. badminton itu.. masnya ini.. sampai.. bilang gini.. apa.. wah Kang.. wah.. sayang ya.. kemarin gak diterima.. katanya.. ini ada tawaran segini.. kumben.. kamu.. mikirin banget.. katanya gitu.. kemarin.. kemarin.. baru.. ngerasainnya pas sekarang.. mau.. keluar dari Persib gitu.. oke.. itu klub apa dulu yang sempat nawarin.. akhirnya.. Kang Erwin lebih milih Persib gitu.. ada sih.. ada.. dari tahun kemarin sih.. Rans sebenernya yang.. Coach RD yang nawarin saya.. sebenernya Coach RD itu.. pas saya dapat kesempatan bermain terus di.. di Persib kan.. pas.. tahun berikutnya tuh pas.. tahun.. pas.. kemarin nih.. pas Rans.. hasilnya gak sesuai harapan tuh.. sebenernya saya ditawarin buat ke Rans dengan.. nominal yang cukup.. lumayan menarik.. tahun kemarin tuh.. tahun sebelumnya ya.. tapi.. ya.. saya sempat.. tapi.. saya sempat bilang juga ke.. Coach Robet gitu.. maksudnya.. Ciro dateng kan.. maksudnya daripada.. saya di.. gimana nih.. tapi saya gak banyak.. gak banyak ini.. saya cuma nanya ke Coach Robet.. Coach.. gimana kelanjutan.. masa depan saya disini.. apa saya masuk.. saya kan.. jarang mendapat kesempatan disini.. menit main.. bahkan saya mendapat kesempatan pun.. itu.. mungkin.. karena memang si.. pemainnya.. corona itu kan.. tapi kan.. saya bisa.. tapi saya kan bisa menunjukkan.. bahwa saya mampu gitu.. dan ada tim yang.. berminat.. dengan saya gitu.. dan.. menjanjikan menit bermain yang lebih gitu kan.. kalau misalkan saya disini.. kira-kira.. gak dibutuhkan.. gak masuk sema.. saya.. ingin.. karena di usia saya sekarang.. saya butuh.. menit bermain gitu kan.. terus.. tapi Coach Robet akhirnya.. tidak melepas.. saya gitu.. maksudnya waktu itu.. kamu masih masuk dalam skema saya gitu kan.. yaudah.. masih bertahan.. masih bertahan.. karena.. ya itu tadi prinsip Erwin bahwasannya.. saya tidak akan meninggalkan persip.. dengan.. kalau saya yang keluar sendiri.. ya terus.. tapi kalau misalnya tim tidak membutuhkan.. baru saya keluar.. nah disitu.. akhirnya saya masih di persipkan dengan.. Robert itu.. dan.. sedih.. sedihnya tuh.. pas.. ya.. pas saya.. kontrak saya udah habis.. pas saya lagi.. di Dubai waktu itu.. nonton Fajar main.. berpinton kan disana.. OBWF? ya.. terus dia.. ditelpon lah sama Pak Teddy.. ya kan.. tapi saya udah tau.. sebelumnya.. temen-temen saya udah pada dihubungin gitu.. kayak Ajis.. Janando.. terus.. Freds.. udah pada dihubungin.. tapi saya belum gitu kan.. oke.. padahal.. ya.. itu kan kebutuhan pelatih.. tapi kalau dipikir-pikir.. saya.. saya pikir saya juga mampu gitu.. masih mampu gitu.. masih mampu.. untuk persip ya.. persip gitu.. cuman kan pelatih.. udah punya skema yang.. tersendiri.. buat.. buat.. dia.. tapi temen-temen yang lain.. kayak.. kenapa sih.. maksudnya kayak David.. kayak.. dia bilang.. Sato gitu kan.. kayak bilang.. ya mungkin.. ya.. saya masih.. layak katanya buat disini.. buat disini.. tapi kenapa.. tapi ya.. tapi ya.. udah jalannya mungkin ya.. ya mungkin kan.. tapi ya udah kata saya.. pas di telefon tuh.. Pat Eddie nelfon langsung.. Pat Eddie nelfon langsung.. katanya.. ya.. kita gak bisa berpanjang.. berarti.. udah rapat.. TNI tidak.. masuk buat skema.. itu sih yang buat.. saya.. nyesek sih.. jadi.. ngerasa masih bisa.. tapi kenapa gak.. gak berkesempatan.. tim yang.. tim yang saya.. ibaratin yang.. saya berikan segalanya untuk tim saya.. tapi.. ya.. yang namanya profesional kan.. ya.. jadi.. yaudah.. kalau.. kalau sekarang yaudah.. jadi saya pas ke Rans2 ya.. saya harus.. ya.. bukan membuktikan lebih sih ya.. ya saya harus.. harus membuktikan bahwa saya masih.. bisa.. bersaing di.. Liga 1.. di Liga 1.. dan kenapa pilihannya Rans? gak ada tim lain yang nawarin? nah.. sebenernya.. kembali lagi sih.. kemarin tuh sama.. sama Kucerde tuh udah.. komunikasi juga sama Barito tuh.. cuman.. akhirnya.. pada akhirnya.. ya mungkin belum jodohnya.. ee.. dan yang terbaik sih.. saya pikir yang terbaik itu memang.. Rans itu.. buat tahun sekarang tuh.. terbaik buat saya karena.. ya buktinya saya.. setiap.. pertandingan mendapatkan.. menit bermain sih.. yang lebih sih mungkin.. sekarang itu.. ya bukan cuman menit main kan.. kalau juga ditunjuk kapten di Rans itu.. ee.. maksudnya ada beberapa pemain senior lain tuh disitu.. ya.. apa alasan pelatih menunjuk seorang Erwin Ramdani menjadi seorang kapten? walaupun.. di.. karir tentara belum kapten.. jauh.. masih jauh.. tapi betul.. jangan kasih fakta.. orang nanti kalau.. maksudnya harus bisa ngebedain.. Erwin ini kapten di Rans.. jangan nanti temen-temen tentara kapten gitu.. orang.. ih kapan naik pangkalan.. kan gitu.. tapi di TNI apa pangkalan sekarang? serka sekarang.. oh serka.. 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 kepala juga kan.. mimpin-mimpin juga kan.. apa alasan.. kenapa ditujui jadi kapten? apakah punya basic seorang tentara ini.. yang mungkin punya sosok pemimpinan.. jiwa kemimpinan.. menjadikan alasan untuk menunjuk Erwin jadi kapten? karena kok CRD kita tahu juga tentara kan.. ya mungkin.. di samping itu ya.. karena kan tidak menjamin.. ya itu sebagai salah satu pegangan juga mungkin.. cuman di samping itu kan.. saya bisa mungkin di lapangan mungkin bisa.. banyak pemain muda juga kan di Rans.. ya saya memang termasuk yang deket sih.. pemain-pemain muda dari.. di Persib juga.. banyak yang deket sama saya gitu.. ya mungkin di Rans itu kan banyak pemain muda juga.. menurut saya.. sama Kep Hamka juga kan.. disuruh.. biar.. bisa merangkul.. merangkul.. biar kebersamaan pemain itu.. tetap.. terjaga gitu.. karena.. yang.. bisa perform sekarang itu.. bisa perform sekarang itu.. memang.. peran Kep Hamka juga.. karena dia.. bisa membuat.. kebersamaan tim ini menjadi.. bagus, solid, dan di lapangan itu kita.. seperti satu keluarga sih.. nah.. Kang Erwin ini kan bisa dibilang.. luar biasa ya.. maksudnya dari.. PSTNI.. terus abis itu PSMS.. abis itu kita bicara Persib.. yang emang cita-cita nih kalau Persib.. nah.. Rans Nusantara ini kan muncul sebagai fenomena baru.. saat.. pertama kali kemunculannya.. orang kaget semua kan.. wah.. ini timnya Raffi Ahmad.. dan lain sebagainya.. bisa dibilang backgroundnya.. selebritas gitu.. artinya kan deket dengan konten dan lain sebagainya.. ada perbedaan.. feel gak sih.. bermain di klub yang.. notabene udah.. selebritas gitu.. enggak sih sebenernya.. malah lebih.. ngontenan Persib sih sebenernya.. oh lebih ngontenan Persib.. tapi kalau sama Rans Nusantara.. banyak konten juga.. Kang Erwin.. enggak juga.. enggak terlalu.. tapi.. ya.. ya timbol aja gitu.. kalau masalah konten per kontenan.. wah Persib.. Persib ini.. malah lebih.. ya.. lebih.. gila.. sangat menyenangkan.. oh benar ya.. berarti Persib paling.. kalau konten.. lebih.. dia kan.. emang.. respon dari.. media sosialnya kan.. gak recursakan.. penjaga engagementnya mungkin.. dengan bikin konten.. pernah mangu lama Cipung..? enggak lah.. paling ketemu-ketemu Rafa Tarr.. ketemu doang sih.. oh enggak.. enggak.. tidak.. ketemu, diem.. Makan, paling udah beres main, itu aja. Menarik. Makasih kan informasinya kan. Tapi mau nanya, sama akhirnya karena etos tinggi mungkin karena mau ada menunjukan gitu bahwa tetap bisa bertahan di Liga 1, akhirnya sempet ada klas duet sama Cap Ariona gitu? Nah itu sih, kembali lagi ke apa ya, kayak saya nggak pernah kalau udah membela persip tuh kayak totalitas gitu. Di lapangan ya maksudnya, saya sama Masar di luar lapangan ya bolehlah tanya sama Abang Juppe, sama Abang Fardy, Ya deket, teman-teman, sama segala-teman. Ya sama Abang, saya termasuk orang yang paling respect lah sama senior gitu. Maksudnya, menghargai banget gitu karena saya tahu mereka adalah legend lah gitu kan. Cuman kalau udah di lapangan, ya saya harus memberikan yang terbaik buat tim saya gitu. Kayak di lapangan itu kejadiannya kan emang pemain balik kan setelah ini, tidur ini. Seringnya tuh guling-guling gitu. Ya waktu kejadian ini ya, waktu kejadian ini tuh pemain balik ngulung waktu, terus saya kayak, sel gitu loh. Maksudnya pas nyamperin Masar kayak, ya dia juga kan profesional membelain klubnya gitu kan. Satu kali, terus saya biarin, terus kedua kali juga kan. Pas ketiga kalinya mungkin, ya lepas kontrol. Ya lepas kontrol lah kayak, ya udah Mas kayak saya, kalau nggak mau ini ya, kasih tahu temen-temennya gitu kan gitu-gitu sih. Ya normal lah di lapangan aja, tapi di luar lapangan ya, saya sangat respect lah ke senior-senior saya. Harwin, Ramdhan ini adalah sosok tegas di sepak bola Indonesia. Dia pertandingan pertama Liga 1, kartu merah. Sangat tegas. Dia pertandingan pertama. Ya harus kualifikasi juga ini. Tapi kartu merah kok, kartu kuning dua kali kan. Langsung kartu merah. Menin-menin akhir, menang sih memang, tapi 2-1. Menang, kita menang. Menang, menang. Penalti kan. Saya nge-penaltiin, nge-penalti. Penalti pertama tuh, itu sama adek-adek saya lagi tuh. Sama siapa sih waktu itu? Ya sama adek-adek lah, kayak Guntur, Manahati. Oh iya, iya, iya. Lawan bersih kambo itu ya? Eh? Iya, nggak lama dari situ kan langsung piala panglima itu, saya kumpulin tuh. Iya, 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 dikumpulin kan sama anak, sama dia. Anak-anak. Itu gimana kejadiannya kan? Tiba-tiba kartu merah. Sebenarnya, nggak usah disangsini saya nih. Bisa dikumpulin dulu, ya ini mungkin. Nggak usah, harusnya sih jangan sangsi dulu gitu loh. Harusnya diketemuin dulu gitu. Kronologisnya tuh seperti apa gitu. Iya, iya, iya. Ya kan jadi menit akhir nih. Menit akhir. Memang saya kan sebelum pas, pas apa, pas final itu saya udah, udah naik. Udah keram nih. Udah naik kan nggak lama nggak main 90 menit juga mungkin ya. Udah lama ya, nggak main 90 menit. Selama ini dia main 15 menit, 20. Dikasih 90 menit, tak panjut. Panjut, Pak. Aduh 90 menit nih. Ya, udah nggak main 90 menit. Kan full. Keram saya nih. Pas penalti tuh, dipenalti tuh keram. Ah udah keram. Saya udah minta ganti tuh. Sebenarnya pas penalti tuh langsung, ah udah lah. Daripada saya main tapi nggak maksimal kan. Udah saya udah minta ganti. Cuman pergantinya udah abis. Bener. Udah abis. Udah main lah, saya main lagi. Nah pas Guntur bawa bola, saya maksain buat ngejar, taunya. Profesional 4 lah, ada sama dua orang kan. Sama saya, sama Cak Samsul. Ya. Samsul Arifin. Langsung dia jatuh. Saya langsung jatuh gini kan. Langsung naik kan keram lagi tuh dua-duanya. Sama Guntur langsung diangkat. Angkat. Saya tuh bukan mukul. Cuman dorong. Maksudnya keram tur. Abang keram tur gitu kan kadang. Tapi mungkin di lapangan kan situasinya beda kan. Mereka juga mungkin. Mereka juga kan. Terus disitu saya. Saya langsung tidur lagi nih. Langsung tidur lagi. Saya nggak mukul cuman. Abang ya kayak diangkat gitu. Jakar, dorong aja. Terus saya. Abang keram tur. Langsung gini lagi kan. Langsung ditarik lah sama siapa tuh. Mana hati gitu atau ke pinggir. Tiba-tiba pas lihat ke atas langsung katu merah ya kan. Kaget saya kan. Terus Buntur disitu kan sama saya. Apa? Apa bang? Nggak ada tentara-tentara disini. Katanya gitu kan. Beuh. Oke. Oke. Nggak ada tentara-tentara ya. Oke tuh. Nggak banyak ngomong. Oke tuh. Eh kemarin dia lapang lima. Berkumpul dong. Belum. Benar logis dulu. Nah udah gitu kan. Katu merah. Katu merah kan. Katu merah terus. Katu merah. Saya udah feeling nih. Ke Cap Anggakan. Ke Cap. Jangan sampai saya disangsi nih. Soalnya saya. Kalau katu merah langsung kan. Rata-rata kan dipertanyakan gitu kan. Hmm. Udah beres. Udah beres ada itu. Ya. Beberapa hari. Cuma satu pertandingan doang kan. Disangsinya. Nggak bisa main dia. Pas udah besoknya mau main non-persita nih. Udah mau main lagi. Tiba-tiba keluarlah sanksi tambahan. Surat muncul. Surat muncul. Bahwa. Tambah dua kali pertandingan lagi. Tambahlah emosi saya sama adek-adek saya nih. Udah tiga pertandingan lagi kan. Tiga pertandingan bisa main. Baru. Saya mau. Enak main lagi. Main lagi. Baru aja 90 menit. Hahaha. Ada aja ya kan. Ada aja memang. Ada aja ya kan. Ada aja memang. Udah. Udah itu langsung. Ya udah. Tapi kan. Saya sampai. Mau. Ya saya klarifikasi lah. Langsung ke media sosial saya kan. Maksudnya jangan sampai orang tuh berpikir bahwa. Kejadiannya tuh saya mukul. Atau saya temperamen. Atau apa. Baral. Saya cuman. Membela diri saya aja gitu. Bahwa saya tuh keram. Enggak mukul. Enggak apa gitu. Cuman mendorong doang. Bisa diliat videonya juga kok gitu kan. Cuman kan. Mungkin disangkanya. Saya mendorong itu tuh. Saya mukul gitu. Wah. Kalau mukul adek-ade saya kan. Gak kayak gitu. Gak gitu. Oh iya. Kan disuruh tahan nafas. Eh. Kalau sendiri kan. Kalau mukul adek-ade kayak gimana. Eh. Itulah rezekinya Guntur. Ketemulah Piala Panglima. Ketemulah Piala Panglima. Ketemulah Piala Panglima. Belum. Dia ketemu sama saya tuh. Kayak. Biasanya kan saya. Saya sama Guntur tau sendiri. Kayak gimana. Main-main. Dari dulu tuh. Guntur sama saya deket banget itu. Kayak adek saya di. Dimanapun. Dimanapun. Pas kejadian itu. Ketemulah Piala Panglima. Segen tuh sama saya. Kayak. Ada saya. Dia. Kemana. Gak ada tentara-tentara. Udah itu. Gak nanya-nanya. Pencana-pencana gitu kan. Biasanya. Nah itu udah. Udah beres gitu. Saya kumpulin semua tuh. Adek-ade tuh. Dia kumpulin. Itu. Ngomong informasi. Informasi. Iya. Ngomong ini. Kita berada kayak begini. Disitu kan mati. Iya. Sarul. 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 Ada Dika. Dika kemarin. Anis Etio. Ada. Cuman bang bang. Saya izin dulu bang Dika nih. Oh izin sama bang Dika. Iya bang Erwin. Bang. Ijin bang. Saya mau ngambil adek-adek dulu. Oh diambil dulu. Iya diambil. Diambil. Di kasih tau. Kasih arahan. Main tuh. Kasih arahan. Bahwa. Ya kan. Kita kan dilihat sama satu Indonesia. Ya kan. Kita sebagai tentara kan. Ada. Ya. Maksudnya ada hirarkinya. Dari senior ke junior. Miss Moon di lapangan. Oke. Cuman harus bisa ngontrol lah. Maksudnya. Ya. Ya itulah. Memang jiwa. Jiwa kesatia. Jiwa pimpinan tuh. Ada di Erwin. Jadi layak lah dia jadi kapten juga. Sekarang kita mau masuk 5 fakta menarik mengenai Erwin Ramdani. Yang pertama. Sempat menjual tanah untuk masuk SSB. Hah? Ya itu dulu. Ini lah orang tua orang tua. Gara-gara cuma mau masuk SSB? Soalnya kan dulu. Sedih-sedihan dulu ya. Ya gak apa-apa. Musik. Organ, organ, organ. Oh iya. Ini baru tau aku. Orang tua itu kan. Supir angkot dulu. Bapak. Bapak sederangkot. Bapak sederangkot. Bapak sederangkot. Mama? Mama gak. Mama ibu rumah tangga aja di rumah. Terus dulu tuh. Saya masuk SMP 48 kan. Masuk uni itu kan gara-gara saya masuk SMP 48. Di daerah Ciwasra itu. Terus saya masuk ekstrakulikuler sepak bola. Nah disitu. Ada pelatih uni itu. Pelatih ekstrakulikuler sepak bola itu. Jadi disitu. Saya mungkin sama pelatihnya itu disuruh masuk lah. Disuruh masuk ke uni. Ke uni katanya gitu. Terus panggillah orang tua katanya kesini. Dipanggillah orang tua. Kan masuk SSB kan. Bayar lah lumayan gitu kan. Apalagi uni itu kan. Terus ya udah di diskon. Itu pun di diskon katanya gak apa-apa. Di diskon aja. Udah lah masuk sampai. Ya itu. Sampai ada. Jadi. Tapi tunggu. Kau tau gak kalau bapak mamamu waktu itu jual tanah. Tau. Oh tau. Bilang berarti. Bilang. Emang itu dibelinya sama saudara juga. Oke. Sama saudara dibelinya sama saudara. Jadi. Langsung. Langsung. Ya tau. Langsung. Jadi bukan tanah melik saya lagi gitu. Biar bisa daftar di SSB. Ya di uni kan beli sepatu. Beli sepatu. Oh berarti buat. Masuk SSB dan seluruh perlengkapannya ya. Ya. Luar biasa pengorbanannya. Tapi sekarang. Begitu kalau masuk tentara. Mau main profesional. Bapak sama emak. Tanahnya udah gue ganti. Berarti kan. Alhamdulillah. Tambahlah. Itu yang dibutuhkan. Tapi. Tapi memang. Rejeki saya seperti ini juga. Mungkin gara-gara. Ya ini bukan sombong lah. Buka. Bukan apa. Gitu nya. Buat. Buat. Motivasi. Ade-ade juga kan. Kalau misalkan. Kalian nanti. Mempunyai. Rejeki. Kasihin sama orang tua. Orang tua iya. Cuman saya memang dari dulu. Gaji semuanya sama. Gaji semua orang tua. Semua. Sampai sekarang nih. Oh iya. Sampai sekarang nih. Gaji. Sampai sekarang nih. Gaji. Sama orang tua. Dua-dua nih gaji. Gaji sepak bola sama gaji. Enggak sih. Kalau tentara mungkin. Sama orang tua. Sama saya kalau tentara. Kalau tentara malahan. Sama RW. Jadi kalau. Jadi. Kalau misalkan kita. Gaji sama orang tua. Itu gak akan hilang. Ya benar benar benar. Pasti. Pasti gak akan hilang. Pasti sama orang tua. Pasti di. Diatur lah. Gitu kan. Kalau saya kan. Ada temen. Pinjem dulu seratus. Tidak terputus. Tidak terputus. Tidak terputus. Gak mungkin. Gak kita kasih. Dari dulu gitu. Orangnya tuh seperti itu. Kalau ada yang minjem kasih. Minjem dulu seratus. Tidak terputus. Gitu kan. Tiba-tiba. Hilang. Jangan disini mas. Minjemnya. Nanti. Di belakang sini. Kalau sama orang tua kan. Gak mungkin. Gitu kan. Udah. Dan rezeki pun. Malah. Malah. Makin bertambah. Amin. Oke. Gila nih loh. Sampai jual tanah. Gara-gara cuma mau main bola. Ih. Banyak kali pemain main bola. Kayak raya gak jadi apa-apa. Saya tuh dulu. Beli sepatu 25 ribu. Di Cigudapate itu. Pertama kali. Sekali pakai langsung. Jebol. Terus dicuci. Dijemur langsung keras. Kayak itu. Kulit. Kayak kan ibu. Kan ibu. Belinya segini lagi. Biar. Biar lebih. Biar. Ngepakainya lama. Satu kali pakai jempol. Satu kali pakai jempol. Ya banyak lah perjuangan. Perjuangan. Oke. Lanjut. Pernamakan selebrasi Roberto Firmino. Yang top satu mata. Kenapa? Yang terinspirasi apa gimana? Ya. Mungkin. Itu luapan. Sekarang aja ya. Mungkin. Emang. Ya luapan. Bahwa saya selalu dipandang. Sebelah mata. Sebelah mata. Oh. Ternyata ada filosofinya. Ya. Mungkin. Kalau saya. Karena. Karena. Selebrasi itu bukan. Bukan. Ya itu. Saya nggak menyalahkan. Pelatih juga ya. Karena pelatih juga kan. Punya. Kriteria. Pemain. Dia mau ya. Dia nggak salah juga. Sebenarnya kan. Dia memang ada. Memang pemain yang di mainin juga kan. Memang bagus gitu kan. Ya. Saya. Ya saya sebagai pemain juga. Boleh dong. Maksudnya. Menunjukkan. Meluapkan. Nggak ada yang salah sih. Di antara dua. Yang meluapkan pelasannya. Ya. Maling nggak. Bahwa. Meluapkan. Tidak tahu lah ya. Karena. Saya. Karena. Kalau misalkan saya latihannya. Eh. Nggak maksimal. Kurang. Atau apa. Boleh. Ya wajar aja misalnya. Ya. Cuman kan. Mungkin. Sesuatu yang. Yang. Dia. Kita dapat itu. Hasil dari kerja keras kita. Mungkin. Saya. Golin pertama itu. Lawan. Sleman itu kan. Cuman bermain berapa menit tuh. Ya. Ya. Menit. Tiga menit mungkin. Cuman. Mungkin Allah melihat. Kedekera saya. Selama. Latihan atau apa ya. Dia kasih hadiah buat. Saya mungkin. Dengan. Gol itu. Gitu kan. Kemenangan pertama. Setelah. Kusrobat. Berapa pertandingan tuh. Nggak menang-menang. Tujuh. Tujuh. Delapan. Pertandingan kan itu. Dia baru. Menang itu ya. Pemecah kebuntuan. Wah. Faktanya ketiga. Identik dengan nomor punggung. Sembilan puluh tiga. Tahun lahir. Ya. Pertama tahun lahir. Kedua. Viking. Terus. Persib juga. Sembilan tiga. Gitu sih. Sembilan tiga. Berarti banyak artinya ya. Sembilan tiga ya. Makanya saya. Bermain di. PSME. Saya pakai sembilan tiga. Juga bak. Saya sebagai penyemangat saya sih. Bahwa. Suatu saat saya bakal ke Persib. Ya. Sembilan tiga. Persib tetap di hati. Ya. Meskipun. Saya nggak di. Persib nggak di hati saya. Ya. Gimana ya. Meskipun Persib tidak. Meskipun. Persib salah di hati saya. Meskipun Erwin tidak di hati Persib. Tapi saya nggak di hati Persib. Oh iya. Betul. Aduh. Gitu aja susah kali memang kita. Ini memang gara-gara 93 ini ya. Kepergian Erwin dari Persib tuh ditangisi Boboto. Waktu keempat. Ya. Itu kan bukan saya yang. Yang bikin-bikin juga ya. Yang bikin-bikin. Itu kan. Luapan. Luapan Boboto. Mungkin melihat. Melihat saya selama di Persib seperti apa sih itu. Jadi. Itu merupakan salah satu penghargaan juga sih buat saya gitu. Ya ya ya. Bukan penghargaan ya apa ya. Rasa hormat. Ya 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 ya. Rasa hormat. Udah dari Boboto ke. Dan. Kalau misalkan saya ketemu sama orang. Di Bandung pun ya. Orang-orang seperti bilang seperti itu. Jadi. Selalu mengharapkan saya kembali ke Persib. Terus. Ya gitu mungkin. Beda. Beda emang sih. Gimana mau kembali Persibnya nggak mau. Tapi sih. Kalau misalkan saya disuruh balik juga. Suatu saat nanti disuruh balik. Saya. Saya kalau. Eee. Bakalan. Eee. Melihat juga. Siapa pelatihnya. Peluang saya. Saya main. Eee. Itu sih. Karena apapun itu kan. Siapa bola adalah. Pekerjaan utama. Iduin saat ini. Kalau seandainya. Gabung ke Persib terus nggak dapat menit main. Ya ini sama aja kayak ngerusak karir sendiri. Begitu sih. Yang penting sih. Saya sudah merasakan. Gimana. Gimana bermain di Persib. Terus. Saya juga sudah. Memberikan sesuatu. Eee. Di Persib lah gitu. Jadi. Itu sih. Jadi. Udah. Udah. Udah cukup lah ya. Udah cukup lah gitu. Masipun. Mesipun. Kalau misalkan ada tahun di Persib. Eee. Gak tahu lah. Seperti apa gitu. Ya. Kecuali ada yang menjamin. Eee. 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 bersama sebuah pejualan dari seorang pemain petarung pekerja keras yang sudah memberikan segalanya dan itu tadi, orang kadang karirnya dari junior bisa langsung naik ke atas, bisa stay di atas dengan posisi yang lama Erwin datang dari bawah bawah terus naik sampai pada akhirnya kerja keras tidak pernah mengkhianati terus ini pelatih SSP juga pernah bilang sama saya banyak pemain yang skillnya lebih bagus dari saya tapi yang membedakan kamu sama pemain lain itu kerja keras karena orang lain waktu SSP kalau timnya kalah dia biasa saja, tapi kalau kamu waktu kecil itu kalau kamu kalah kamu bisa nangis bisa nyesel terus mungkin buat ya adik-adik juga yang mendengarkan atau menonton jadi bukan kalian itu kan yang mau jadi pemain bola profesional itu bukan satu dua orang tapi beribu-ribu lah, berpuluh-puluh ribu jadi kalian harus memiliki kerja keras yang berkali-kali lipat dari saingan-saingan kamu yang lain benar sekali itu tadi pesan sama dari Erwin Ramdani buat kalian yang mau jadi pemain bola kalian harus punya skill di atas yang lainnya karena mungkin cuma kalian yang mau jadi pemain bola profesional di Liga Indonesia ini terimakasih banyak Erwin sudah main di FIFA Gold lancar segera cepat sembuh pergelangan tangannya supaya bisa kembali main lagi run juga kondisinya lagi oke saat ini di kelas main Liga 1 mudah-mudahan bisa memberikan performa terbaik terus untuk Rans apa sih? Rans Nusantara ya? Rans Nusantara FC mudah-mudahan karirnya baik terus dijauhi dari segala cedera amin sampai ketemu di episode selanjutnya bye selamat menikmati